itu mekanik oh, oke kamu belum berhasil minum, bagaimana kamu? ya, bagus, bagus oh, 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 oh sangat bagus halo guys, kita ketemu lagi dengan kita-kita ini dengan obrolan seru tentang, bahas tentang minuman-minuman yang asik-asik nama gue Dennis dan kita dari 12 selamat menikmati oke, langsung aja hari ini kita agak bahas sesuatu yang agak lain, beda ya iya, beda, biasa kita miski kali ini kita ngebahas brandy brandy, mantap nah, brandy yang kita bahas kali ini, ini adalah sebuah cognac namanya Hennessy, yang agak cukup terkenal juga oke, di Indonesia terkenal ini bro oh, terkenal ya siapa yang gak tau Hennessy coba gue tanya siapa yang gak tau pasti tau semua lu, gila lu oke lanjut iya, kita buka langsung deh oke, oke, mantap kalo di Amerika ini Hennessy itu terkenalnya biasa sama orang-orang yang suka nge-rap, rapper oh iya, benar-benar Hennessy itu biasa di sini digemari sama orang-orang kulit hitam bukan yang resist ya gue memang identik gitu terus juga di Amerika ini terkenal juga dengan apa ya, orang-orang Asia khususnya orang Vietnam iya, benar-benar dia kalo ada pesa-pesa pasti belinya Hennessy cuman ini Hennessy-nya, Hennessy apa nih? apa? ini Hennessy VSOP VSOP oke, apa tuh? jadi dia ada level-levelnya biasa kalo yang ini level kedua yang level pertama namanya apa ya? pertama PS kalo VSOP ini Very Superior Old Pale cuman ada yang juga bilang ini namanya Very Special Old Pale bisa juga ini tergantung deh cocoknya dimana ya kan coba? kalo yang ini 40% alkohol terus juga ada yang lebih bagus dari ini namanya EXO itu EXTRA O EXTRA O itu oke oke nanti kita jelasin deh ya itu apa maksud-maksudnya deh VS, VSOP, EXO itu apa kita sekarang kita tuang dulu kita kasih skor dulu kita lihat apa sih kebagusannya konyak ini daripada whisky-whisky atau bourbon iya 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 kita cheers bro oke, cheers dulu ya cheers cheers guys oke apa nih? warna dulu ya warna warnanya gelap bro ya warna gelap men cuman cuman gini loh VSOP O Pale Tua dan Pale Pale itu pucat kan? iya ini dalam lumayan panjang jadi kayaknya turunnya rada pelan aroma oke aroma dia hmm wah manis sih gue rasanya manis kayak kayak ram gitu ya kayak coba lu terangin, mirip-mirip wine juga kayak manis, kayak buah, kayak buah apa gitu bener-bener kismis bener-bener, kismis resin ram resin wangi banget rasanya juga manis lu ga suka manis-manis sih, gua kurang temen manis-manis tapi gua sih, sama wine sih oke lah iya cocok buat abis makan ini brandy, ini kan wine yang di distil kan? iya jadi identik sama wine lah yaudah kita rasain juga ya boleh sih? ada finishing ya bro iya kan? tendangannya juga ada dikit tendangan dikit finishing, kayaknya sedang lah manis sih anget rasanya ini loh rasanya manis buah banget kayak strawberry bener-bener vanila juga gua berasa sih karamel ada tembakaunya ga? tembakao, coba ya sih kedua coba kita tobacco ya sih tembakao oke kayak cengkeh men kayak lu ngerokok jisamsu dikit-dikit gitu boleh juga sih kalo gua bilang dia finishingnya lumayan panjang terus ada tendangannya terus dia lebih apa sih? lebih bold ya boleh sih cuman manis iya manis ada yang manis jadi ini kalo gua bilang buat dessert sih oke juga ini pairing sama kayak lu pas mau tuh makan gitu ya kayaknya masuk ini kalo whisky gua coba pairing gitu ya Scott, Whisky, Canadian & Whisky semua gua pairing itu kurang masuk kalo kurang masak cocok sendiri cuman kalo ini kayaknya bisa masuk soalnya ada manis-manisnya aja iya ini juga need oke lah hmm kalo gua bilang wangi sih hmm wangi banget nih mantep ini mantep boleh boleh iya enggak enggak, tunggu dulu cuman ini yang VS OP bro VS OP iya cuman kalo hensi-hensi yang biasa yang VS doang itu gimana coba kayak gini ga? iya iya kan ini VS OP katanya minimum 4 tahun ya eh minimum 4 tahun ini kan campuran blended juga kan di campur-campur tapi minimum 4 tahun bisa dicampur yang 15 tahun 10 tahun tapi minimum mesti 4 tahun kalo yang VS? VS mesti 2 tahun 2 tahun minimum kalo XO 8 sampai 12 tahun ya lu bilang tadi ya mesti lebih tua kan ya lebih tua lebih berasa soalnya yang extra O iya iya nah ini bedanya dari whisky sama brandy itu apa perbedaannya khususnya ini lu tau kan? iya terutama ini kan wine yang didistil kan cuman kalo lu tau sendiri lu tau sendiri whisky kan bir yang didistil iya bener bedanya gitu iya bedanya gitu jadi lu tau lah bir sama wine coba lupanya iya beda banget kan kalo bir kan kayaknya rasanya ga ada ada manis-manisnya cuman ga terlalu berasa soalnya dia kan dari apa sih? gandum dari barley gitu kan dari apa sih bilangnya itu? benih-benih ya? iya benih-benih lah grain grain ya kalo ini dari fruit dari fruit iya bisa apple everything everything that juice fruit you can make a brandy anggur iya kan nah itu itu aja kayak bedanya gitu brandy udah gitu ini dipanggil konyek soalnya dibikinnya di daerah konyek konyek iya bener-bener iya ini kira-kira 500 kg lah dari paris gitu kan daerah konyek ini cuman konyek ini ada ada kompetisi ya bro? oh apa itu? armanyak namanya ada yang tau kan? ah armanyak ini kompetisinya konyek iya memang dia marketingnya kurang armanyak konyek lebih terkenal iya apa? bedanya? bedanya kalo ya bedanya tuh dari anggurnya dari cara distilnya terus dari cara edgingnya tuh berbeda semuanya iya makanya cuman marketingnya kalah aja armanyak deh cuman kalo edgingnya kalo gue bilang ya armanyak tuh lebih lama dia bisa 10 tahun men 10 tahun kalo konyek kan minimum 2 tahun ya kalo armanyak itu minimum bisa sampe 10 sampe 12 tahunan lah gitu oke iya ya gitu yang gue dengernya sih Brandy tuh ee dari buah bener udah gitu disulingnya tuh 2 kali khusus iya betul 2 kali udah gitu disimpennya tuh di barel ini oak Perancis bukan yang American oak biasanya American oak kalo ini Perancis punya memang dari Perancis yuk masa import dari Amerika lu mau buang duit terus juga dibakar dalemnya di cara juga tapi bukannya dari bekas dari wine gitu loh terus di maksudnya barrel dari wine kan dari mungkin ada tapi kalo yang gue research-research sih ini Hennessy ini bikinnya baru oh jadi dia punya barrel baru ya bukannya bekas wine gitu ya di bakar langkahnya mungkin gelap banget iya men gelap iya kaget gelap pucat gelap bro edges lagi lu udah abis abis abisin dong abang gila ben cipet berarti ini demennya manis kayaknya enak gue mulai suka soalnya wangi gue juga kaget ternyata selera gue dikit sih lain ya gue sih penasaran nih mau ngasih nilai berapa nih disini lu tau apa tentang Hennessy khususnya merek Hennessy ha? oh merek Hennessy kan iya dari mana dibuatnya dalam berapa iya udah lah kita ngejelasin waktu Hennessy dibentuk Hennessy tuh ciptain sama officer iris nyata orang iris ciptainnya irlandia iya dia tuh kerja di militer bener bener namanya Richard Hennessy dia ngeracik tapi emang dia punya pabrik juga buat distiller gitu pasti lah ya dia kan namanya officer dia banyak budak kan justru itu digunain budak-budaknya bro hahaha 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 bener gak gue bilang hah? masa sih kak Allah yang gue denger sih iya 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 oke dari lu deh ini si Richard nih orang Irlandia oke dia pindah ke Perancis umur 19 dia kerja mulai kerja di apa ya militer gitu kan udah gitu dia perangnya dia pergi perang sama dibawah pimpinan raja Louis ke-15 oke nah udah dia selesai nih kerja militernya dia menetap di Perancis hmm terus sama apa ya pamannya dia bikin ini pabrik pabrik Hennessy tahun 1765 hmm nah dari situ dia mulai deh racik-racik apa ya konyak dia bikin yang spesial brandinya ya kan sampai saat ini terkenal 259 tahun iya bener udah lama banget ini juga dibuatnya dari khususnya anggur putih apa namanya iya uni blank uni blank iya lu kalo ngomong Perancis mesti pake iya kan mesti begitu kalo ngomong Perancis gue sampe sekarang gue coba pronounce uni blank ya gak bisa-bisa belum susah ya lu dengerin nih kalo orang Perancis yang ngomong uniblang karena susah bro uniblang itu apa maksudnya? anggur yang apa ya? yang putih kan? blank putih uniblang terus gue dengar juga uniblang ini tuh uniblang ini tuh dia tuh asem banget bro asem sekali dan juga tipis putih, tipis, asem makanya gak bisa dijual jadi wine orang gak laku makanya orang Prancis mikir gimana nih supaya gue ga naik-naik terus maka dong ya kan aku naik terus nih makanya kita buat ceritain sesuatu oh iya brandy brandy bang kita buat brandy bener gak? masuk masuk bener juga bener masuk akal iya bro terus gue denger nih dia bikin satu liter botol ini nih membutuhkan dua belas kilo anggur dua belas kilo men gila nah ini tapi cuman anggur gak kepake gak apa-apa iya sih 10 kilo atau dua belas kilo ini jadi turun nih dari dua belas kilo anggur oke dijadiin 9 liter wine anggur wine 9 liter udah gitu di distil sekali jadi 3 liter terus di distil kedua kali baru jadi 1 liter gila makanya mahal gila bro jadi yieldnya tuh banyak banget ya iya dari 15 kilo sampe 1 liter nyusut 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 banget iya costingnya susah itu gimana caranya costing nyusut terus rugi iya lu tau harga-harganya di Indonesia berapa kalo disini sih berapa ya lu beli berapa ya disini 50 sampe 60 dollar lah amerika jadi 750 ribu sampe 900 ribu lah di Indo gua denger sejutaan nih kalo via sopi ya nah di Indo iya botol ini iya kayaknya sejuta sampe sejuta 200 lah makanya ya agak lebih mahal dari bourbon biasa bener 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 apalagi cuman kayak 4 tahunan gitu kalo disini bourbon kan paling Jack Daniel iya iya tapi ini rasanya ini banget lebih gua sih masuk sih kalo gua merasa nah juga gua mau jelasin ya kan kalo ada disini ada sih ada tahap-tahapnya cuman ini gua ambil rangkumannya ya coba ya VNC yang pertama kan yang lu tau kan lu orang tau kan VS kan VS itu very special kan itu at least 2 tahun nah kalo yang kita punya ini VSOP very superior of pale itu at least 4 tahun nah ada yang juga ada sih XO extra O itu paling gak 8 tahun sampe 12 tahun gitu loh gitu loh itu cuman mau ngerangku gitu aja beda-bedanya begitu jadi guys lu jadi tau kalo yang lu minum itu apa gitu loh iya kalo mau yang lebih mahal lu mungkin lebih merasa gitu kan mungkin lebih gelap iya 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 cuman sorry nih ya kalo orang indo kalo gua pikir banget ga musingin bro ga musingin dia cuman pikir oh ini lebih XO nih lebih mahal udah beli dah beli enak cuma buat gengsi bro kalo itu nah kita nih sekarang kita belajar supaya gimana sih adat istiadatnya maksudnya latar belakangnya apa yang lu harus lu beli gitu loh budget lu gimana jadi lu orang tau gitu terus ini terus ini ini juga dipanggilnya orang Prancis Eudhuvie water of life water of life air kehidupah Eudhuvie engga itu setau gua itu pas masa prohibition oh iya kan ini Hennessy pas masa prohibition dia ga boleh jual kan seperti yang lu bilang gitu kan prohibition jadi dilarang semuanya ga boleh jualan alkohol bro iya jadi whisky itu dijadiin sebagai obat batuk hmm makanya di indonesia itu oh ini water of life buat menyembuhkan penyakit-penyakit bro gitu gitu loh maksudnya ya kan terus gua denger sih disulingnya biasa kan kalo whisky dia ada apa ya continuous steel ada pot steel kalo ini nama steelnya lain dia ee chopper bercantreau apa gitu pokoknya bahasa Perancis deh kita taruh di bawah nih nama steelnya sekalian sama video-video oke 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 nah ini agak lain sendiri dia tepat sulingannya jadi mungkin itu juga agak lain dari whisky biasa terus gimana lu ada pengalaman apa bro whisky Hennessy jaman dulu apa Hennessy lu waktu masih muda ci masa-masa muda sama Hennessy muda gua suka ngeliat Hennessy sih biasanya gua kan lu beli gak? bukan gua yang beli gua gak pernah beli Hennessy pertama lebih mahal udah gitu ya mungkin kalo gua ke apa ya party-party orang gitu apalagi yang orang Vietnam orang Cina dia pasti ada pasti ada Hennessy biasa itu Hennessy tuh kayaknya populer banget men di kalangan orang Asia juga populer sih gua bilang sih gara-gara manis manis ya orang Asia demen manis ini manis ya apalagi orang Indo wangi 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 iya iya kaya kismis lah persis ini kaya wangi kismis iya mantep sih lu gua bilang sih kaget gua men iya Hennessy men ga disangka-sangka ya ya udah kayak gitu aja lah ini kita gak bahas konnya kalo gak ada lagi kita kasih nilai finishingnya oke juga ya oke kasih nilai berapa lu bro lu dulu bawa dulu mau gasin lagi lu dulu deh lu dulu terakhir kan gua gua kasih tujuh sih tujuh iya bentar 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 soalnya kenapa ya gua demen wine bro ini bukan wine iya gua tau gua tau ini bukan wine cuman gua demen wine gua tuh lu pernah wine addict banget gua tuh wine addict ya jadi wine gitu kan gua beli-beli satu-satu gitu kan eee jadi masalahnya gua gara-gara gua demen wine manis bisa pairing sama makanan ini juga jadi gua kasih tujuh oke kalo lu bro gimana bro hehehe jangan kasih satu satu gua setuju sama lu gua kasih tujuh wede baru kali ini men sepuh gua sepuh gua men setuju sama gua tujuh meskipun light 40% ya nah tapi 40% nya rasanya tuh dia ini banget kayak kayak banget itu rich banget itu rasa setuju gua apa ya dari buahnya iya iya kan terus gelap warnanya gelap kayaknya rasanya lebih ini deh mungkin gara-gara itu mahal kayak-kayak kalo lu minumin ini lu merasa tuh lu kayak apa ya eksklusif gitu lu kayak di restoran mahal gitu kan kayak ngerasa ngerasa di Prancis lah hehehe bisa kebawa gitu dari minum begini doang oke sih lu bilang sih itu ga menurut menurut gua kayak gitu iya kayaknya eksklusif rasanya tuh kayak minuman orang kaya berde orang kaya men gila lain sama minum bourbon hehehe makanya itu gua kasih tujuh woy mantep iya habisin deh iya iya deh mantep ini lu sih demen iya deh manis kompleks rasanya kompleks bener dan juga finishingnya juga medium lah mengecewakan tidak mengecewakan tidak mengecewakan kayaknya oke lah oke oke jadi tutup deh oke kasih quote loh kasih quote oke you may encounter many defeats but you must not be defeat jadi jangan pernah mau kalah oke maju terus tanpa apa pantah mundur oke yaudah segitu aja guys oke see you on the next video oke thank you bye bye mantap it's you 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 Terima kasih.